Intro Rekan-rekan sekalian kita jumpa lagi bersama saya, Bambang Leo Handoko Pada mata kuliah Internal Audit Untuk video kali ini kita akan membahas tentang Internal Audit Charter Nah apa sih Internal Audit Charter itu teman-teman? Internal Audit Charter adalah seperti piagam gitu Loh kok mengapa kita harus buat piagam Internal Audit? Nah itu yang akan kita bahas pada video kali ini Jadi tujuan pembelajarannya tentu kita akan membahas bagaimana teman-teman bisa paham tentang Internal Audit Charter Kemudian bahwa Internal Audit Charter pun juga ada yang namanya Periodic Assessment teman-teman Jadi nggak cuma sekali jadi terus udah ya Tapi ke depannya itu ada Periodic Assessment Dan juga bisa ada Approval dan itu Amandement Bisa ada Approval dan Amandement Amandement itu jadi ada perubahan Internal Audit Charter pun tidak selamanya statik tetapi dinamik Jadi Internal Audit Charter juga disebut sebagai Terms of Reference, Spell of Purpose, Authority, dan juga Responsibility of the Internal Audit Function of any Organization Apa sih isi dari Charter atau piagam ini? Jadi berisi tentang apa yang bisa atau harus dikerjakan dalam fungsi-fungsi Internal Audit Yang mana nantinya akan di-approve oleh pimpinan dari Internal Audit Yang sering disebut sebagai Chief Executive dari Internal Audit dan juga Advice dari Audit Committee Nah di dalam Charter tersebut teman-teman ada yang namanya Mission atau Purpose dan Objektif dari Internal Audit Seperti kita tahu Internal Audit adalah Independent Objektif Assurance dan Consulting Activity yang didesain untuk memaksimalkan value dan meningkatkan organization operation Internal Audit membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan memberikan sistematik dan disiplin approach Untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektiveness dari Risk Management, Internal Control, dan Corporate Governance Process Nah apa skup dari Internal Audit Activity teman-teman? Di sini ada 5 skup Yaitu yang pertama mengevaluasi reliability dan integritas dari financial dan non-financial information Jadi tidak hanya informasi finansial saja teman-teman Tetapi juga yang sifatnya non-financial Yang kedua kita mengevaluasi internal control system teman-teman Internal control system yang dibuat oleh organisasi dievaluasi oleh internal audit Yang ketiga bagaimana kita harus menentukan apakah kontrol atau pengendalian yang ada di organisasi tersebut Kira-kira layak atau tidak untuk melakukan pengamanan aset Yang keempat mengevaluasi efektiveness dan efisiensi dari prosedur administratif yang dijalankan Dan yang kelima adalah menentukan apakah organisasi dan aktivitas dan proses telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai target tersebut Nah selain role dan responsibility of internal audit kita juga perlu tahu peran dan tanggung jawab dari si manajemen Manajemen itu punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa internal control ada pada tempatnya Ada pada tempatnya itu gimana? Jadi berjalan dengan efektif Corporate governance dan enterprise management juga berjalan beriringan Bagaimana compliance is maintained Dan juga resiko fraud dapat diidentifikasi dan dimitigasi teman-teman Dimitigasi itu gimana? Dimitigasi berarti bisa kita rencanakan, bisa kita antisipasi, dan bisa kita minimalisi Nah ruang lingkup dari internal audit itu meng-cover tetapi tidak hanya di situ saja Yaitu pemeriksaan dan evaluasi dari kecukupan dan efektiveness dari corporate governance Enterprise weight marriage management dan juga internal control Nah bagaimana hubungan atau relasi dengan external auditor nih teman-teman Kalau internal auditor kan auditor yang kerja di perusahaan Tetapi kalau external auditor adalah auditor yang kerja di kantor akuntan publik Yang memeriksa laporan keuangannya dari si perusahaan teman-teman Nah disini internal audit punya peranan memberikan informasi Yang berhubungan dengan perusahaan baik tadi ya Baik informasi keuangan maupun non-keuangan kepada si external auditor Mengapa? Karena external auditor adalah auditor dari luar yang tidak deal dengan day-to-day operation di perusahaan Sedangkan internal auditor dia yang deal dengan day-to-day operation di perusahaan Nah kemudian hubungan antara internal audit dengan audit komite Nah disini ada head of internal audit atau chief of audit eksekutif Ini boleh dikatakan adalah direktur dari departemen audit Tetapi kalau di perusahaan yang skala lebih kecil Biasa pemimpinnya manager, manager internal audit Kalau yang skala besar chief of audit eksekutif teman-teman Nah audit komite harus mereview dan approve internal audit charter secara anuali atau tiap tahun Karena bisa jadi di tahun ini dan tahun berikutnya ada perubahan teman-teman Tadi kalau kita bicara di awal ada yang namanya amandemen Amandemen ini perubahan Dan sebagai hasil diskusi antara pimpinan audit dengan audit komite Itu harus didapatkan pemahaman atau understanding yang jelas Mengenai strength, weakness, potential, dan possible trade Yang akan dihadapi internal control dan risk management system Nah internal audit juga punya otoritas teman-teman Jadi punya otoritas yang dimiliki oleh internal audit dalam organisasi Apa saja otoritasnya yaitu mempunyai full, complete, dan unrestricted access to all function Ataupun record Jadi unrestricted teman-teman Tidak dibatasi Kalau dibatasi kan susah teman-teman Kita mau meriksa dokumen Kita mau meriksa prosedur Jadi tentu harus diberikan akses yang tidak terbatas Obtain necessary assistance Jadi mendapatkan bantuan dari personel di departemen Atau organisasi yang mana audit sedang dilakukan teman-teman Bayangkan misalnya kita lagi ngaudit departemen marketing Ya tentu orang-orang marketingnya, sales, dan sebagainya juga mereka turut membantu kita Kalau mereka tidak bisa kolaborasi dengan kita Mereka tidak bisa support kita Ya tentu tidak akan jalan teman-teman Seperti itu Nah internal audit juga punya independensi dan objektivitas Nah ini dua hal yang saling berhubungan teman-teman Independensi berarti kita independen Jadi kita tidak dipengaruhi Jadi kita tidak dipengaruhi Misalnya kita dibawah pengaruh dari manajer departemen yang di audit Tentu hal itu membuat kita jadi tidak independen Kalau tidak independen otomatis penilaiannya jadi tidak objektif Jadi kita harus bersifat independen dan objektif Internal audit report dan monitoring teman-teman Report merupakan hasil laporan audit Dan monitoring adalah proses berkala Jadi secara periodik kita lakukan monitoring teman-teman Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan dengan departemen yang di audit juga Apakah ada perbaikan yang sudah dilakukan atau kinerjanya sudah meningkat atau belum Nah internal audit harus menjaga kerahasiaan teman-teman Confidentiality Jadi jangan apa yang kita lagi kerjakan malah kita blow up Kita blow up di sosial media ya kacau teman-teman Jadi mesti kita jaga juga kerahasiaan Kerahasiaan data-data yang ada di perusahaan Internal audit tentu punya perencanaan Internal audit plan Kita harus rencanakan proyek kita nih Kita harus rencanakan pekerjaan kita ya Tentu dipimpin oleh pimpinan dari internal audit Misalnya chief audit eksekutif Yang melakukan review dan adjust dari audit plan Sometimes rencana kan tidak sekali jadi teman-teman ya Kita ada plan A, plan B yang mana harus di adjust Periodic assessment berarti adalah penilaian secara periodik Yaitu tentang quality assurance dan improvement program Jadi kalau ternyata dengan berjalannya waktu ada perubahan Yaitu yang mesti kita evaluasi teman-teman Baik teman-teman sekalian itu tadi video kita Yang membahas tentang internal audit charter Semoga bermanfaat Jadi teman-teman kita sama-sama belajar Dan juga tetap semangat Terima kasih telah menonton!